Shanti, Shanti ini kan kemarin baru saja keluar dari rumah sakit, sempat dirawat juga, karena sempat sakit pipas, terus juga infeksi saluran pernafasan, agak lama nih proses penyembuhannya karena memang lagi hamil, obatnya gak boleh terlalu keren. Makanya dari itu, Mas Anang sebagai suami langsung katanya, udahlah, Mami itu jangan duluan dengan berjob lah. Oh Mami, sekarang bukan Mimik. Bukan, bunda, bunda. Bunda, bunda, bunda. Jangan duluan dengan berjob lah, disirahat dulu aja lah. Oh, udah jangan. Ya, karena memang semuanya juga khawatir, ya kan. Jadi takut nanti kandungannya juga kenapa-napa. Aural aja bilang, pokoknya sekarang ini, bunda udah gak boleh kerja ya? Kok bener gak boleh? Banyak sekali schedule yang katanya, memang dikansel-kansel. Iya loh. Ah, gak boleh lah. Kita akan berikut tempatan untuk anak. Ambek. Asyanti gimana? Di tengah usia kehamilan yang terus beranjak menuan dan kini telah memasuki ke enam bulan, Ashanti memang tidak terlihat mengendorkan berbagai aktivitasnya. Sampai pada akhirnya sempat masuk rumah sakit untuk dirawat karena kondisi kesehatannya menurun. Dan tentunya ini membuat seluruh anggota keluarga merasa khawatir. Wajar bila kemudian Anang, Aurel, dan Azriel menjadi lebih bawel soal kesehatan Asanti. Alhamdulillah sekarang udah sehat, udah membaik. Sakit apa sih? Kejala tipe sama infeksi saluran pernafasan. Ya, balik pun istirahat pun jangan kemanyakan pergi, gitu. Gel juga, mas Anang juga sama aja sih dengan banyak. Yang penting gak boleh capek. Walau terus mendapat proteksi dari keluarga, Ashanti masih tetap belum mengendurkan berbagai kegiatannya. Malah sebaliknya, istri musisi Anang Hermansyah ini seperti semakin tancap gas untuk menghabiskan jadwal kegiatan yang terhadap disusunnya sebelum menyambut lebaran. Ya, karena buru-buru gini kan, aku selesai ini mau ngejar di buka puasa, di atolak maghrib, dan lain-lain. Jadi kita harus jalan. Terus ada acara, ada meeting sama orang juga, buat produk pesan kita nampung, gitu. Jadi, hari ini ada liut, besok-besok udah di rumah terus. Baru ada kerjaan lagi, nyanyi lagi. Ini udah jauh tua lama banget, sebelum sakit, udah berapa kali diundur, karena aku sakit, dan lain-lain. Jadinya baru hari ini bisa kesampaian keluarga. Karena mas Anang kalau hari biasa kan kerja, ini alhamdulillah bisa di kunjungan kerja di Padang, pulang dari airport, langsung disuruh ini, kita makanya rada kelak, gitu. Sebagai seorang suami, tentu saja Anang merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Ashanti. Apalagi sang istri tercinta itu, sepertinya semakin sibuk saja. Anang berharap tidak ada lagi pihak yang mengundang Ashanti untuk manggung. Jadi Ashanti dapat menghentikan aktivitasnya. Enggak, enggak ada. Pasti orang enggak mungkin mundang lagi hamil. Enak aja. Minggu depan, minggu depan nyanyi lagi kan, di Mall Depok. Mudah-mudahan mulai roadshow ke mall kan, tapi terakhirnya itu, kadang-kadang yang juga sempat dibatalin karena sakit, nanti baru mulai lagi selanjutnya lebaran, tapi juga enggak moyo lah, maksudnya seminggu sekali, gitu. Tapi jembat nanti dia tanggal 3 ada acara. Nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi, dia jembat. Anang mengaku sangat senang dengan Ramadan tahun ini, karena menunggu buah cinta yang tengah dikandung Ashanti. Walau tahun ini, Anang puasa sendiri saja bersama anak-anak. Pasalnya Ashanti tidak kuat berpuasa, dengan kehamilannya kali ini. Pun begitu, Anang telah menyiapkan diri untuk dapat segera mudik ke kampung. Semang lainnya Ramadan tahun ini, tapi apa? Senang nunggu ini. Lagi mau buah? Belum tahu. Belum tahu. Sebelum muncul nanti enggak tahu. Puasa enggak? Enggak lah, lagi amin mau 6 bulan, kalau puasa aku kan enggak ada lemes banget, jadi ini enggak puasa. Insya Allah tanggal 29 di jalan. Persiapannya sendiri, karena kemarin akan dikandung masuk. Sudah, sudah, sudah disiapin. di tengah usia kehamilan yang terus beranjak menuan, dan kini telah memasuki ke 6 bulan, Ashanti memang tidak terlihat mengendorkan berbagai aktivitasnya. Sampai, pada akhirnya sempat masuk rumah sakit untuk dirawat, karena kondisi kesehatannya menurun. Dan tentunya ini membuat seluruh anggota keluarga merasa khawatir. Wajar bila kemudian Anang, Aurel, dan Azriel menjadi lebih bawah soal kesehatan Ashanti. Alhamdulillah, sekarang sudah sehat, sudah membaik. Sakit apa sih? Kejala tipe sama infeksi saluran pernafasan. Ya, balik pun istirahat pun, jangan kemanyakan pergi, gitu. Gel juga, mas Anang juga sama aja sih, denduanya. Yang penting enggak boleh capek. Walau terus mendapat proteksi dari keluarga, Ashanti masih tetap belum mengendorkan berbagai kegiatannya. Malah sebaliknya, istri musisi Anang Hermansyah ini seperti semakin tancap gas untuk menghabiskan jadwal kegiatan yang telah disusunnya sebelum menyambut lebaran. Ya, karena buru-buru gini kan, misalnya saya ini mau ngejar di buka puasa, di asolat maghrib, dan lain-lain. Jadi kita harus jalan. Terus ada acara, ada meeting sama orang juga buat melakukan santitan anak-anak gitu. Jadi, hari ini ada dulu kan, besok-besok udah di rumah terus. Baru ada kerjaan lagi, nyanyi lagi. Karena udah jauh tua lama banget, sebelum sakit, udah berapa kali diundur, karena aku sakit, dan lain-lain. Jadinya baru hari ini bisa kesampaian ke keluarga, karena mas Anang kalau hari biasa kan kerja, ini Alhamdulillah bisa di kunjungan kerja di Padang, pulang dari airport, langsung disuruh ini kita makanya rada telat gitu. Sebagai seorang suami, tentu saja Anang merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Ashanti. Apalagi sang istri tercinta itu, sepertinya semakin sibuk saja. Anang berharap tidak ada lagi pihak yang mengundang Ashanti untuk manggung. Jadi Ashanti dapat menentikan aktivitasnya. itu gimana ya? Enggak, enggak ada. Pasti orang enggak mungkin undang lagi amel. Enak aja. Minggu depan, minggu depan nyanyi lagi kan, di Mall Depok. Mudah-mudahan mulai roadshow ke mall kan, tapi terakhirnya itu, kadang-kadang yang gue sempat dibatalin karena sakit, nanti baru mulai lagi kesel lebaran, tapi juga enggak ngoyo lah, maksudnya seminggu sekali gitu. Tapi di Jember nanti dia tanggal 3 ada acara. Nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi, dia jembat. Anang mengaku sangat senang dengan Ramadan tahun ini karena menunggu buah cinta yang tengah dikandung Ashanti. Walau tahun ini Anang puasa sendiri saja bersama anak-anak. Pasalnya Ashanti tidak kuat berpuasa dengan kehamilannya kali ini. Pun begitu Anang telah menyiapkan diri untuk dapat segera mudik ke kampung. Menanggainya Ramadan tahun ini seperti apa? Senang nunggu ini. Nanti mau buah? Belum tahu. Belum tahu. Sebelum muncul nanti enggak tahu. Puasa enggak? Enggak lah, lagi hamil mau 6 bulan. Kalau puasa aku kan enggak ada lemes banget. Jadi ini enggak puasa. Insya Allah tanggal 29 ya lah. Persiapannya sendiri, karena kemarin kita akan berubah. Coba. Udah. Udah disiapin. Kira sih cuma bisa mendoakan ya, mudah-mudahan lancar sampai hari-hari nanti, akan kelahirannya. Walaupun jenis kelaminnya apa? Belum tahu nanti aja lah, nanti mungkin kejutan. Betul, betul. Sekarang ini sama kayak teman kita ya, Nadia juga ya. Menantikan kelahirannya, dan juga enggak tahu jenis kelaminnya apa. Tapi yang penting adalah, Ashanti harus selalu sehat. Nah, berikutnya pemirsa setelah ini ya. Ada kabar dari CGR. Lalu sangkatan kita. Oh, sangkatan banget nih. Karena reunian juga dengan Bastian. Terus mereka juga buka puasa bersama. Ini seru banget nih acaranya dengan para fansnya kah? Betul katanya. Gimana nih momen ininya loh, reuninya loh. Itu yang paling seru ya. Jadi memang selama bulan puasa ini adalah ajang kita silaturahmi. Wuh, tuh, schedule. Sembulan penuh. Kita buka puasa sama inah itu inah. Tapi yang paling penting ini, CGR ketemu Bastian. Berarti reuni sama mantan. Wow, mantan. Selamat lagi tetap di Insert Pagi. Mantan terindah. Oh, mantan terindah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.